Seorang kakek difabel di Kabupaten Jombang, Jawa Timur mendadak viral di media sosial karena keliling menggunakan kursi roda dengan membawa poster yang berisi tulisan melayani les bahasa Inggris. Usaha tersebut sengaja dilakukan karena kakek berusia lanjut itu tak mau menyerah dengan keadaan pasca kakinya diamputasi akibat kecelakaan. Sutanto Anwar, 67 tahun warga Jalan Empu berada Kota Jombang, Jawa Timur berkeliling di Jalan Raya Kota Jombang menggunakan kursi roda. Di mana di bagian belakangnya bertuliskan membuka layanan les bahasa Inggris. Aksinya pun membuat banyak orang salut dan ibad. Terkadang ia disangka pengemis hingga sejumlah orang kerap memberinya uang. Padahal Sutanto mengaku sengaja jalan-jalan bukan untuk meminta belas kasihan atau mengemis. Tapi karena ingin keluar rumah menikmati udara segar, sembari mempromosikan layanan les bahasa Inggris di rumahnya. Sejak kakinya diamputasi akibat kecelakaan dua tahun lalu, Sutanto praktis tak bekerja lagi. Padahal ia merupakan lulusan dari salah satu universitas negeri ternama di Jakarta. Dan pernah bekerja sebagai pemandu wisata di Amerika Serikat selama 25 tahun. Buka ada 32 anak SD ya. Jadi saya ngelesin bahasa Inggris dan matematika waktu itu. Rame kemarin dari mulut ke mulut. Akhirnya banyak yang respon ke bahasa Inggris. Kalau cuma rumah dok itu kayaknya nggak ada yang tahu atau kurang menarik dan kurang banyak. Kalau di luar bahwa ini kan kayak promosi ya. Ya keliling gitu sambil dibaca kan. Nanti kadang-kadang diadang orang di tengah jalan ditanyain. Pak anak saya pengen les di. Gitu kadang-kadang. Sutanto pun menunjukkan keterbatasannya tak menghalanginya untuk bekerja dan berkarya. Aksi Sutanto yang giat berkeliling dengan kursi roda. Mempromosikan les bahasa Inggrisnya ini pun bahkan sempat viral di media sosial. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, INews, Ramporkan.